Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran SQL untuk TABK. Pada berikutnya adalah mengenai summary and aggregation. Kita mengolah data atau kita melakukan tajaran atau summarize berdasarkan kolom tertentu. Oke, gunanya untuk apa sih summary and aggregation ini? Kita kan sering dapat pertanyaan seperti ini kalau untuk di dunia kerja. Berapa sih rata-rata nilai transaksi penjualan produk A di tahun berapa? Kemudian di tahun ini produk mana yang paling banyak terjual? Atau kalau di akunasi, berapa sih saldo akunengkas di bank berakhir tahun ini? Untuk penggembalian keputusan perusahaan, pertanyaan tersebut itu sering terlontar. Begitu putar ketika teman-teman melakukan audit. Nah, tabel di database itu kan isinya adalah data yang masih mentah ya. Yang dia itu harus diolah terlebih dahulu sebelum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan manajemen. Seperti itu. Karena itulah kita menggunakan summary and aggregation di SQL untuk menyajikan data mentah itu sebagai laporan yang siap untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Oke, untuk praktek summary and aggregation kita seperti biasa berdasarkan case. Case yang pertama adalah kita menghitung jumlah rekod atau baris pada jurnal principal accounting. Nah, biasanya kita menghitung jumlah rekod itu di awal ketika kita baru memperoleh data. Kita hitung dulu jumlah rekodnya itu ada berapa dari data yang diberikan oleh auditi. Kita memastikan dulu nih data yang diberikan auditi itu sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Kita bandingkan dengan yang ada di laporan auditi. Data yang mereka memiliki itu ada berapa sebenarnya yang diberikan untuk laporan. Kita bandingkan dengan jumlah data yang kita peroleh dari auditi itu. Kalau misalnya masih tidak sesuai atau masih kurang, maka kita konfirmasikan dulu ke auditi sebelum kita melakukan pengujian. Kita perlu memastikan validitas data yang kita uji. Kalau tidak, maka kesimpulan yang kita ambil bisa salah dan tidak berguna untuk manajemen atau untuk investor misalnya seperti itu. Oke, case pertama jadi menghitung jumlah rekod atau baris pada jurnal principal accounting. Kita masih menggunakan database principal accounting di tabel jurnal. Kita mau menghitung jumlah rekodnya itu ada berapa. Oke, kita ke DBMS kita. Kita bikin script baru. Ketika kita memilih data atau kita mau mengambil data, Seperti yang kita tahu scriptnya itu kan seperti ini ya. Select, pilih semua kolom dari database atau principal accounting. Tabel jurnal 2019. Biasanya kan seperti ini ya. Oke, kita run dulu. Oke, masih belum pada kementahnya. Belum kelihatan jumlah row-nya itu ada berapa ya kan. Nah, kalau kita mau menghitung jumlah row kita bisa menggunakan sintaks yang namanya count. Seperti ini. Bintang. Kalau jadi kita menampilkan bintang atau menampilkan semua kolom. Sekarang kita menampilkan count-nya. Jumlahnya itu ada berapa. Jumlah baris di tabel jurnal itu ada berapa sih. Kita count bintangnya. Kita tadi menampilkan semua kolom. Sekarang kita menampilkan jumlah dari barisnya. Ada 4735 baris dalam tabel jurnal 2019. Hasil dari count bintang ini. Apakah kalau mau tahu jumlah barisnya itu hanya menggunakan count bintang? Enggak juga. Kita bisa juga yang kita count adalah nama kolomnya. Seperti misal yang kita count adalah tanggal. Sekarang script-nya. Fungsi count ini, sintaks count ini, dia akan menampilkan jumlah data di satu kolom atau satu tabel yang nilainya itu enggak nul. Misalnya kalau nanti kolom tanggal ini ada yang nul, maka ketika dia di count, maka jumlahnya enggak akan 4.735. Di sini kan kita juga bisa melihat nama kolom itu masih count dalam gunung tanggal. Masih nama fungsinya, masih nama sintaksnya. Kita bisa juga memberi nama alias. alias, 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 alias ini saja. Jumlah baris. Kita rendahkan script-nya. Langsung lihat jumlah barisnya adalah 4.735. Untuk list pertama, simple. Kita hanya menggunakan count saja. Apakah summary itu cuma count? Enggak. Summary itu kan selain count, kalau di Excel itu ada beberapa ya. Misalnya sum atau juga minimum atau max atau rata-rata. Jadi sekian kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita ke case berikutnya. Sama kita masih membuat summary, tapi bedanya sekarang case-nya adalah kita coba mendapatkan data nilai penjualan atau akun 41001 yang tertinggi, yang terendah, lalu rata-rata dari principal accounting. Rata-rata penjualan dari principal accounting. Jadi tadi, kalau yang sebelumnya adalah case-nya itu menghitung jumlahnya ada berapa, sekarang kita mencari yang tertinggi, yang terendah, serta rata-rata. Oke, kita coba kerjakan ya. Oke, kita oke jendela ini saja. Yang akan kita lakukan adalah kita membuat summary. Pertama tadi kita menghitung jumlah, eh bukan menghitung, maksudnya kita mencari jumlah nilai penjualan tertinggi. Oke, kita lakukan select penjualan itu kan direkam di sisi kredit. Atau kita coba, apa namanya, tampilkan dulu ya, transaksi-transaksi penjualan. Kita select bintang dulu, kita pilih semua kolom, from, tampil, jurnal 2019, principal accounting.jurnal 2019, WHERE yang kode akunnya, itu kolom penjualan, 41.001. Kita lihat dulu di sini ya. Kita arang dulu. Oke, di sini transaksi penjualannya ada 139 transaksi jualan. Di sini kelihatan mungkanya. 139 ROW. Nah, sekarang kita mau mencari nilai penjualan tertinggi. Nah, semua transaksi penjualan itu kan dia adanya di sisi kredit. Karena penjualan itu direkam di sisi kredit. Kalau di akuntansi. Oke, sekarang maka kalau kita mau mencari nilai penjualan tertinggi, maka kita harus mensummari kolom apa? Kolom kredit ini. Jadi bukan bintang, tapi langsung kita summary ke kolom kreditnya. Summary-nya menggunakan fungsi apa? Kalau kita mau mencari penjualan tertinggi, maka summary-nya kita menggunakan next. Next dari kredit. Kita kasih nama alias juga sebagai penjualan skor tertinggi. Sekali lagi, kita bisa menggunakan S atau alias, atau bisa juga tidak pakai S, tapi langsung diketik nama alias-nya di samping fungsinya. Kita kasih alias saja, biar nanti jelasnya. Kalau penjualan tertinggi itu, penjualan tertinggi ini maksudnya adalah nama kolom. Kita kasih jarak begini, biar gampang dibelancarannya. Yang penjualan tertinggi dulu ya, sebelumnya. penjualan tertinggi adalah Rp15.000. Nilainya Rp15.000. Selain penjualan tertinggi, kita juga diminta penjualan terkecil. Kita bikin kolom baru saja, tadi yang tadi di Roma. Terus kita gunakan, kalau penjualan terendah, kita gunakan minimum atau min. kredit. Kalau masih di kolom kredit, karena penjualan direkap di sisi kredit. Yes, penjualan terendah. Selain minimum, saya diminta mencari nilai rata-rata penjualan. Rata penjualan itu menggunakan fungsi APG. Ini ada auto-complete-nya. Average sama kolom kredit. rata-rata penjualan. Kalau kita mau sekalian menghitung jumlah total nilai penjualannya sudah berapa. Kita bisa gunakan sum sum dari total nilai penjualan. Oke, seperti ini ya. Kita run script-nya. Nah, kita bisa melihat penjualan tertinggi itu 15.000 nilainya. Penjualan terendah nilainya 5.000. Rata-rata penjualannya adalah 9.953 ini. Dan total nilai penjualannya adalah 1.383.500. Simpel ya, untuk summary sejarah nilai. Kita bisa gunakan maximum, minimum, average, sum, atau count. selanjutnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita masih membuat summary. Case-nya, kita lakukan pengujian untuk mengetahui apakah pengembalian aplikasi sudah memadai sehingga total debit dan kredit jurnal principal accounting sudah balance. Oke, jadi kita mau tahu nih sekarang di jurnalnya principal accounting itu sudah balance atau enggak sih? Kalau dijumlahkan. Jadi kan ketika kita mau menyusun misalnya neraca, kita kan akan membuat dulu yang namanya trial balance. Neraca saldo. Kita mau tahu apakah jurnalnya itu itu sudah seimbang atau enggak antara debit dengan kreditnya. Kalau dari trial balance aja itu udah enggak balance, maka kita enggak bisa nanti ke laporan tolongan berikutnya itu neraca. Kita coba ya. Kita buat script baru. Artinya kita nanti akan melakukan apa? Kita melakukan sum atau penjumlahan kolom debit dengan kolom kredit. Seperti itu. Oke. Kita langsung pertaikan summary-nya. Kita pilih select. Seperti itu. Kita membuat kolom dengan namanya. Eh, kita membuat kolom dengan fungsi sum. Debit S jumlah debit. Kita juga melakukan sum atas kolom atas kolom kredit yang kita kasihi nama sebagai jumlah underscore kredit. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari tabel jurnal 2019 yang ada di database principal accounting. Principal accounting database-nya tabelnya adalah jurnal 2019. jurnal 2019. Seperti ini. Oke. Gara-gara seperti ini. Kita jumlahkan debit-nya, jumlahkan kredit-nya. Kita mau lihat apakah jumlah debit dan jumlah kredit-nya itu sudah sama sehingga neraca saldo-nya itu balance. Kita run script-nya. Oke. Ya udah, balance ya. Tarah jumlah debit dan jumlah kredit-nya. Eh, sorry. Ternyata jumlah debit-nya itu 51.814.500 tapi jumlah kredit-nya itu 51.884.500 gitu. Gak balance dengan ini ya. Ini masih gak balance. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita cuman pakai apa namanya itu? Kita pakai mata kita sendiri kan masih kurang apa ya? Pengobosan seburannya itu masih orang pas gitu. Karena kayak saya tadi kan misalnya yang lihatnya oh ini ternyata udah balance kalau pakai tuatan mata. Ternyata sebenarnya gak balance. Kita perlu judgment. Kita buat judgment aja disini. Kita bikin seperti tadi di pertemuan sebelumnya itu conditional. Kita buat seperti ini ya. Jadi setelah kredit aja ini. Jadi case when bikin begin-gini aja when jumlah debit tidak sama dengan kalau gak sama dengan itu simbolnya kayak gini. Kalau jumlah debit itu gak sama dengan jumlah kredit maka jurnal tidak balance kalau jumlah debitnya sama dengan jumlah kredit maksudnya maka jurnal balance sebagai kesimpulan ini ya. Coba kita run query-nya apakah sudah bener atau belum. Masih setelah ternyata kita gak bisa langsung ngambil nama alias ini itu sebagai conditional. Jadi kita harus menuliskannya sebagai fungsi awalnya yaitu sum debit. Walaupun di atas itu sum debit ini sudah kita beri nama alias tapi kita gak bisa nih pakai nama alias nya itu sebagai conditional disini. Kita harus menuliskan sintaksnya yaitu sum dalam kurung debit. Begitu juga dengan jumlah kredit ini. Kita harus menuliskan sum kredit. Oke. Seperti ini ya kacabaran scriptnya. Nah simbolnya jurnal tidak balance. Seperti ini. gampang ya melalui gampang banget. Lebih mudah daripada Excel. Oke. Seperti ini. Oke. Langkah kerja 10 berikutnya. Kita membuat summary berdasarkan kolom tertentu. Nah ini sepertinya sudah mulai masuk ke aggregation. Gak cuman segenar summary aja tapi ada aggregasi. Karena kita membuat summary-nya itu sudah berdasarkan kolom tertentu. Berarti kita kelompokkan dulu satu kolom dalam tabel jurnal 2019. Lalu kemudian kita melakukan summary atas kolom lain berdasarkan kolom yang tadi kita aggregasikan. Case-nya adalah berdasarkan hasil pengujian langkah kerja 9. Tadi itu kita ketemukan bahwa tidak balance lakukan pengujian lanjutan untuk menemukan jurnal mana saja yang tidak balance. Mungkin harus cakap balik pengujiannya itu pengujian langkah kerja 10 dulu baru nanti otomatis ketahuan simpul lagi langkah kerja 9. Tapi tidak apa-apa. Oke, kita coba kerjakan langkah kerja 10 ini. Oke, kita buat query baru. Nah, yang diminta itu kan kita mencari untuk masing-masing ayat jurnal. Masing-masing jurnal dari kita coba lihat di tabel ini ya, tabel apa-apa itu? Tabel jurnal 2019. dan disini kan dia ada nomor bukti. Nomor bukti ini kan sebenarnya nomor jurnal ya. Nah, kita mau lihat nih per nomor jurnal ini dia udah balance atau belum gitu. JV 000 ini kan ada banyak akun dan saldonya debit kreditnya. Kita mau jumlahkan nih debit kredit untuk masing-masing JV itu masing-masing voucher jurnal itu apakah dia sudah balance country-nya atau jangan-jangan nanti ada salah satu jurnal yang dia itu nggak balance debit dan kreditnya. Itu kan sumber masalahnya yang membuat trial balance-nya itu nggak balance. Trial balance-nya nggak balance. Oke, kita coba berarti kita harus kelompokkan dulu kan JV 000 itu berapa jumlah debitnya berapa jumlah kreditnya JV 000 berapa jumlah debitnya berapa jumlah kreditnya seperti itu. Kalau di Excel kita bisa melakukannya dengan pivotable atau kita menggunakan sumif seperti itu. Kalau di SQL seperti apa sintaksnya kita coba. Ini kita mau buat query-nya seperti biasa langkah awal yang paling mudah adalah kita select bintang kita pilih semua kolom from data bisa pada principal tabel jurnal 2019 2019 seperti itu. Seperti ini kalau mau menampilkan semua data di tabel jurnal 2019 berikutnya karena kita mau menjumlahkan debit dan kredit untuk masing-masing nomor bukti maka kita harus membuat summary berdasarkan nomor bukti kita melakukan agregasi berdasarkan nomor bukti kalau di SQL kita menggunakan yang namanya group by kita kelompokkan menggunakan kolom nomor bukti kita kelompokkan berdasarkan nomor bukti kita kelompokkan berdasarkan nomor bukti maka langkah berikutnya adalah kita melakukan summary yang kita summary adalah apa tadi jumlah yang kita jumlahkan itu adalah debitnya total nilainya berapa kreditnya total nilainya berapa gitu kan ya kalau gitu sekarang kolom yang kita select adalah kolom summary ini yaitu sum debit sebagai jumlah debit sum kredit sebagai jumlah kredit saya ada yang kurang harusnya sebelum sum debit sama sum kredit kita tampilkan dulu kolom yang tadi kita gunakan untuk group by karena kita mau menampilkan list nomor buktinya itu ada apa aja kemudian setelah itu disebelahnya nanti ada jumlah debitnya berapa dan kreditnya berapa ya harusnya di awal kita select apa dulu nomor bukti ya nomor buktinya nggak boleh kita summary ya karena nomor buktinya tadi itu sudah kita group by gitu jadi otomatis akan menampilkan di nomor bukti ini sebagai list gitu nomor buktinya itu ada nomor berapa saja gitu jv 000 sampai jv yang terakhir sekaligus jumlah debit untuk masing-masing jv itu dan jumlah kredit untuk masing-masing jv itu ya seperti pipotable cara berjalan oke coba kita subuh si query-nya sorry ya kenal ini oke stop group by nomor bukti select buktinya berapa nomor seperti ini misalnya oke disini nah disini kan kita menghasilkan ini ya nomor bukti berapa jumlah debitnya berapa jumlah kreditnya berapa jadi dia di summary per nomor bukti debitnya di summary per nomor bukti kreditnya di summary per nomor bukti nanti kalau ada yang gak balance berarti kan jurnal itu voucher jurnal itu entry-nya gak balance disini udah kelihatan kan jv00000 ini gak balance debitnya 21.267.000 kreditnya 21.317.000 gitu nah apakah kita mau pakai kekuatan mata untuk melihat masing-masing jurnal mana yang gak balance kan gak mungkin ngapain kita capek-capek menggunakan waktu ketika kita bisa menyuruh komputer untuk melakukan pekerjaan itu oke seperti tadi kita buat apa conditional ya buat conditional untuk menghasilkan kesimpulan yang kita inginkan gini mungkin sebelum conditional kita ini aja kita filter dulu deh kita filter dulu yang jumlah debit dan jumlah creditnya itu gak sama gitu kita tadi kalau mau ngefilter kita menggunakan apa menggunakan where gitu kan ya kalau hasil agregasi kita bukan menggunakan where tapi kita menggunakan yang namanya having having itu sebenarnya cara kerjanya sama dengan where cuma dia digunakan untuk tabel yang teragregasi yang tergroup by seperti ini oke kita filter dulu ya yang gak balance yang dia itu memiliki sum debit apa tidak sama dengan sum credit gitu kan kita filter dulu dulu nanti kita buat kesimpulannya ya oke seperti ini ya langsung ketemu dua jurnal voucher yang debit dan creditnya itu gak balance gitu apapun itu penyebabnya oke selanjutnya kita bisa buat kesimpulan disini seperti tadi case when sum debit tidak sama dengan sum credit n maka kesimpulannya adalah sure journal tidak balance else kalau enggak maka kesimpulannya adalah journal balance seperti ini kan n kita kasih alias bagi sesimpulannya sesederhana ini kita jemparan scriptnya jurnal tidak balance kita ketemu dua jurnal yang tidak balance itu jurnal 0000 dan jurnal 00007 oke kira-kira seperti ini aja untuk langkah kerja 10 nah udah masuk ke ktquist jadi ktquist mengenai summary and accreditation jadi untuk summary itu kita bisa menggunakan beberapa syntax ada count itu untuk pencacahan kita menjumlah kita menghitung jumlahnya ada berapa gitu kan sum itu penjumlahan secara total nilainya totalnya nilainya berapa sih next itu kita bicara mengenai nilai terbesar min itu kita bicara mengenai nilai terkecil average atau AVG itu kita bicara mengenai nilai rata-ratanya dan berikutnya aggregation itu mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu nah kolom yang kita jadikan dasar pengelompokan itu ditentukan menggunakan sintaks yang namanya group by nah setelah dikelompokkan barulah pemberian kolom lain itu dapat kita lakukan summary menggunakan ini bisa count bisa sum bisa merge bisa min bisa average itu untuk summary and aggregation oke materi summary dan aggregation mungkin sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati